Intro Ini salah, aku yang benar Bagi kalau ternyata ngefeedbacknya ini pas udah dikasih tau pasangannya Dia salah, terus kita, tuh kan bener apa kataku juga kan bening begini Nah ini kadang jadi gak enak, hati-hati Kemudian yang berikutnya adalah Pakai model sandwich Maksudnya model sandwich itu gimana teman-teman semua Ibarat kata kayak sandwich ada Kurang lebih kalau secara umumnya ada 3 bagian Atas, tengah, bawah Atasnya tuh biasanya roti-roti Terus sayur-sayuran, keju Terus ada dagingnya nih Bawahnya rotinya lagi nih Kalau dagingnya aja Itu bisa jadi ya rasanya enak Tapi kalau ada rotinya ditambah ini Itu rasanya jadi jauh lebih nikmat Nah caranya gimana? Yang satu Sebelum kita memfeedback kita apresiasi dulu perilaku dia yang positif Ingat ya yang difeedback adalah perilaku bukan sifat Contoh perilaku itu apa? Sesuatu yang bisa terlihat oleh mata Yang dirasakan oleh panca indera Contoh perilaku Kamu kalau habis makan gak ditaruh deh piringnya di tempat makan Itu perilaku Tapi kalau kamu males banget deh Itu sifat Kayak bilang kamu baik banget deh Baik itu bentuknya abstrak Tapi kalau perilaku Kamu kalau orang lagi kesusahan kamu bantu ya Nah itu perilaku Perilaku positif Dan itu jelas, konkret Karena dia akan merasa Oh iya Jelas juga buat dia Itu mudah diterima Makanya pertama Sampaikan dulu perilaku positif dia apa Lalu Setelah disampaikan perilaku positif Baru tuh sampaikan feedback atau dagingnya Kamu Orangnya baik Karena Kalau aku lagi kesusahan Kamu tuh langsung tanpa diminta Bantuin aku Itu aku suka banget deh disitu Akan lebih baik Kalau kamu Nah baru masukin feedback Kamu juga kalau habis makan Langsung ditaruh tuh di Washtafel Biar gak ketendang sama kita Biar Gak kotor Gak Sampai-sampai gak kemana-mana Kan kalau ada nasi Keinjak jadi lengket Kayak gitu Itu baru Sebutkan perilaku Yang perlu ditingkatkan Atau feedbacknya Dan yang terakhir Tutup lagi perilaku positifnya Dan kayak gitu Kalau kamu udah taruh di washtafel Itu Memang menunjukkan kamu adalah Orang yang Peduli dengan orang lain Dengan masukan orang lain Itu Aku suka banget dari kamu Nah Itu kan jadi lebih enak tuh Sampai ini Dibanding langsung Feedback doang Apalagi pakai Judgment Pakai phonies Kamu males banget deh Kamu jorok banget deh Ih kamu tuh gak peduli banget deh sama orang Tapi gak disebutkan perilakunya Itu Gak baik Karena Dia merasa Aku gak males kok Kan aku cuma gak Gak naruh piring aja Di washtafel Aku masih rajin kok Aku bangun pagi Aku beresin kasur Nah Karena untuk memfonis Karakter sifat itu Gak bisa berdasarkan dari satu perilaku aja Harus banyak Aspek yang lain Tapi kalau kita Memfeedbacknya perilaku Itu lebih spesifik dan lebih konkret Nah Sudah Pakai sandwich Udah tulus Udah pakai sandwich Nah yang terakhir Jangan lupa Teman-teman semua Sering banget Kita mungkin Memfeedback Tapi kita lupa Menawarkan Bantuan Kita menawarkan Apa yang perlu dia Butuhkan dari kita Jadi setelah memfeedback Kita Kamu kira-kira Butuh support apa nih Biar Gak ngulangin Hal tadi Gak ngulangin Apa namanya Ninggalin piring Oh Gak usah deh Aku inget kok Nanti aku akan Biasanya kayak gini Itu jawabannya Tapi Bisa jadi pasangan akan Menganggap gini Karena dia sadar Dia pelupa Oh Aku minta bantuan deh Kalau Nanti aku lupa lagi Kamu ingetin ya Untuk naruh Piring Di Washtub Jadi kita tambahin Support apa yang Kita butuhkan Dan pastikan Support yang bisa kita lakukan Itu adalah Yang Dalam kontrol kita Yang kita gak perlu Gak perlu Istilahnya pihak Luar lagi Yang itu bisa langsung Kita eksekusi sendiri Seperti itu Dan terakhir Jangan lupa Setelah memfeedback Ucapkan terima kasih Dan karena ini pasangan Suami istri Boleh habis ucapkan Terima kasih Peluk Pasangannya Cium pasangannya Karena itu adalah Kayak Apa ya Kebutuhan Dari pasangan kita juga Untuk Merasa dicintai Untuk merasa Berada Dekat dengan kita Kurang lebih gitu Dan teman-teman semua Terakhir dari Saya adalah Cara kita Memberi masukan Kepada pasangan Pada akhirnya Akan menentukan Kualitas Pernikahan Yang kita jalani So Mulai dari sekarang Yuk Kalau yang tadi Masih ada yang pakai Cara detar Masih sering pakai Cara detar Dengan Kondisi yang tidak tepat Yuk kita ubah Cara komunikasi kita Yuk Kalau kita memberi feedback Tadi masih ada yang Kritisism Ada yang Contem Ada yang mungkin Defensiveness Sampai stonewalling Yuk kita ubah Yuk kita mulai Memberikan Masukan Feedback kepada pasangan Dengan penuh cinta Dengan penuh Kasih sayang Karena pada akhirnya Itu akan menentukan Kualitas Pernikahan kita Kurang lebih Begitu Kang Deddy Sekian materinya Dari saya Silahkan Setelah ini Kalau ada yang Mau Tanya jawab Sebelum nanti Mungkin Zuhur Kang Deddy Selesainya Baik Terima kasih Mas Panji Materinya Dasar luar biasa nih Siapa diantara Bapak Ibu yang hari ini Dapat sesuatu Ilmu yang baru Boleh dong Reaksinya ya Tepuk tangan dulu Buat Mas Panji Silahkan Memberikan reaksinya Di kolom Paling bawah E-more Reaksin Untuk Uplos ya Buat Mas Panji Yang sangat luar biasa Memberikan materinya Wah Terima kasih Bu Nina Bu Efi Baik teman-teman Masih ada waktu Beberapa menit ke depan Sebelum menjelang Juhur ya Silahkan saja Yang mau bertanya Bisa open mic Langsung Mumpuk ada Mas Panji Di sini Belumnya orang terkenal Jadi Agak susah Waduh Kali ini mungkin Ada pertanyaan Yang di Chatbox dulu Yang duluan Tadi ada beberapa Saya sudah catat nih Mas Panji Sekitar ada empat orang Mau di Jawab semua ya Yang pertama dari Tadi Budian sudah ya Yang kedua dari Budian sudah Ya Mas Hanif kayaknya Mas Hanif Mas Hanif Mas Hanif Mas Hanif Ini pertanyaannya Mas Panji Kalau saat rumah tangga Kurang dukungan Kadang mertua Membeda-bedakan Dengan orang lain Wah ini memang Menantang nih Atau orang tua Membeda-bedakan Pasangan kita Dengan orang lain Nah ini juga nih Gimana tuh Sikap kita Sikapnya 60% terjadi konflik 60% Mertua menantu Terjadi konflik Nah Ini memang Saya juga lagi Bikin modulnya nih Karena Ternyata ada Komunikasi Mertua menantu ini Trouble juga Bahkan Dari 60% Itu ada yang Akhirnya sekian persen Saya lupa Berapa persen tepatnya Gak ada komunikasi lagi Sama mertuanya Memilih putus hubungan Sama sekali Maksudnya Yaudah Kalau misalkan Lagi datang Ke rumah Mertuanya Dia kayak Udah diem aja Bahkan Pengen minta cepat-cepat pulang Atau bahkan Yaudah nganterin anaknya aja Habis itu dia kemana Gitu Itu ada yang kayak gitu Nah Sikap kita Gimana Yang pertama Memang Sikap kitanya Yang Perlu di Kita yang Lebih legowo Untuk Mendekat kepada mereka Mendekat Mengikuti Apa Apa maunya mereka dulu Kalau tadi Konsepnya Yang NLP Mirroring Passing and Leading Kita ikutin dulu Apa maunya Mereka Sambil tentu kita tetap punya batasan Jangan sampai Misalkan ada yang muslim Muslimah gitu ya Berjilbab Terus Mertuanya gak suka Kalau sama yang berjilbab Mertuanya Maunya Ya kalau kamu Kalau saya gak suka Menantu saya berjilbab panjang gini nih Saya Saya gak suka Menantu saya berjilbab panjang gini Kamu Mending dibuka deh Pakai jilbab yang modis aja Nah Kalau Anda yang mungkin punya Prinsip Bahwa jilbab yang harus syari Ya itu tetap harus dipegang erat Tinggal kita pakai Cata yang lain Intinya adalah Kalau sama orang tua Kita lebih Legowo dulu Kita lebih ngikutin dulu aja Sampai nanti ada Step My step berikutnya Karena apa Saya punya teman yang juga pengalaman Dia Sama mertuanya Itu dari yang awal Pernikiran itu Berdarah-darah banget Sampai yang akhirnya Sekarang sudah jadi harmonis Nah itu nanti akan saya Share di kesempatan yang lain Terkait bagaimana sih Sikap menantu dan mertua ini Biar dari yang awal berdarah-darah Jadi Penuh Kasih sayang dan Ramah Kayak gitu Hei Ini kan tadi ada Bunina ya Yang usia pernikahannya 26 tahun Mungkin bisa sering juga ke kita ya Mas Panji ya Memperkaian Boleh-boleh Apa yang ditangkap tadi Apa yang menjadi Insight-nya gitu Bunina Apa yang disampaikan Mas Panji Silahkan Bunina Di Open mic aja bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunina Terima kasih Mas Panji Atas ilmunya Siang ini luar biasa Kenapa saya Tertarik Untuk belajar Karena Untuk menjadi pasangan yang tepat itu Belajarnya seumur hidup Karena rumah tangga Ibadah seumur hidup Yang paling panjang Yang paling lama Jadi Ya luar biasa lah Saya gak bisa berkata-kata ini Apa ya Untuk saya pahami lagi Untuk saya pelajari Untuk perbaikan saya Dalam kehidupan sehari-hari Kan Masya Allah Setiap Setiap kita Saya dengan pasangan Dididik oleh orang tua Dengan pola yang berbeda Kemudian Mau apa Menjadi Masing-masing Yang berbeda Kemudian dipertemukan Tentu Akan selalu ada konflik Namun Bagaimana Cara kita Merespon Setiap Hal yang Terjadi dalam keseharian Itu adalah Proses belajar Yang terpanjang Menurut saya Sehingga Ketika ada Apa Persoalan-persoalan itu Bagaimana Supaya tidak membesar Tidak berlarut-larut Seperti itu ya Seperti yang tadi Mas Panji Sampaikan Semua itu Dialami Semua itu Jadi Tidak pernah Tidak ada konflik Ya Pasti ada Dan itu yang tadi Dibilang Bumbu Bumbunya Tapi Gimana caranya Supaya bumbunya Pas Ya kan Namanya orang Belajar Bumbu Ya Awalnya Tipe yang jauh berbeda Dilihat Dilihat dari sosok Ayah Mungkin kan Saya punya suami Kemudian saya melihat Figur laki-laki Yang pertama saya lihat Adalah bapak saya Ya kan Bagaimana saya Apa Bersikap Atau berperilaku Terhadap pasangan saya Dari situ kan Banyak tuh Jauh sekali Perbedaan-perbedaan Dan membuat saya Berupaya untuk Saya belajar Supaya apa Dalam keseharian Kehidupan saya Jadi nyaman Ketika bersama-sama Apalagi Tantangan Dalam berumah tangga Itu Ya Sampai dengan sekarang Saya beradaptasi Terus Ya adalah Karena Kehidupan rumah tangga Yang saya jalani Juga Cukup Apa ya Unik Hidup di berbagai kota Yang selalu berpindah Dari satu kota Ke kota lain Sampai Bagaimana Apa Menyesuaikan diri Dengan lingkungan Suami Terus bagaimana Saya harus Beradaptasi Itu cukup Cukup berat Kalau saya Enggak belajar Betul Baik Gua Nina Luar biasa ya Walaupun sudah 25 tahun Kepenikahan Tetap mau belajar Dengan Mas Panji Yang baru 3 tahun ya Mas Panji Tadi ya Iya Luar biasa Yang namanya Mas Panji Yang saling berbalik Kita baru ketemu Mas Panji Saya alumni STC 28 Oh iya Waduh Maaf Bu Saya gak lupa Itu Mas Panji sebagai Leadnya ya Bu ya Bukan Kang Jadi saya STC 28 Fasil Kelompok Oh Fasil Kelompok Baik Ini yang terakhir Dari Mbak Ajeng Mbak Ajeng mau Open mic aja Atau saya bacain aja Ada Mbak Ajeng Mungkin Saya bacakan aja ya Mas Panji ya Boleh Baik Dari Mbak Ajeng nih Dari Kediri Pertanyaannya adalah Antara orang tua Dan pasangan Karena ada miskomunikasi Posisi kita Ada di tengah-tengah Apa yang harus Kita lakukan Oh iya Ini juga Sering banget ya Nah Memang Kalau Ini kan kita ada di tengah-tengah nih Mertua mau begini Pasangan Seperti ini Kita Jangan malah jadi Aduh domba Kita Misalkan ketika lagi ngomong sama orang tua Orang tua bilang Kok istrimu begini Gini Gini sih Kita Jangan malah terhasut Terus Ikut Menjelek-jelekan Kita Agak ngasih pembelaan juga Gitu Kita agak ngasih pembelaan juga Bahwa pasangan kita Oh Biasanya gak begitu kok Biasanya gini-gini Segala macem Kita ngasih Pembelaan maksudnya Jangan jadi Kita ngejelek-jelekin Kalau udah Orang tua Ngekritik Pasangan kita Terus kita nambahin Iya Emang begitu tuh Itu orang tua makin Aduh Menantu gue ternyata Gini banget Jelek banget ya Justru kita ketika orang tua Misalkan mengkritik Pasangan kita Menantunya Kita Terima dulu Terus kita juga Sampaikan Apa kelebihannya dia Jadi biar kesannya Menantu gak Ngejelek semua Nah Sekarang ke istri Gak mesti istri sih Kadang suami juga kan Ada kayak gitu Kepasangan kita Gitu ya Pasangan kita Ih Mertuamu Ini banget sih Gini-gini Masa aku gini-gini Kita juga jangan Jangan malah ngejelekin Orang tua Kita terima Terus kita Sampaikan Orang tua aku Gini kok Ada bagusnya gini Gini segala macem Nah Kita jadi penengah Kita jadi yang Oh nampung nih Harapannya gini-gini Jadi yang dari sini Dari orang tua Kita tanya juga Apa sih yang diharapin Sebenarnya Dari menantu Pengennya sih Mama atau Ayah tuh Menantu ayah tuh Kayak begini-begini Gini-gini Kita sampein Pasangan juga sama Jadi kita jadi Penghubung Mediator gitu Antara dua informasi ini Gantian Jangan malah Ngebakar-bakarin Ngadu domba Itu yang salah Dan kalau tadi Dari ceritanya Mbak Bu Nina Saya jadi ingat Satu prinsip Terkait bagaimana Komunikasi menantu Dan matua ini adalah Comparison Is the thief Of happiness Membanding-bandingkan Adalah Kunci Pencuri Kebahagiaan Jadi kalau kita Membanding-bandingkan nih Kok pasanganku Suamiku kok Nggak kayak ayahku ya Kok istriku Nggak kayak ibuku ya Nah kalau udah kita Muncul membanding-bandingkan Ini justru akan Merusak kebahagiaan Makanya Jangan sampai Perbanding-bandingannya Ini muncul Dari kita Sehari-hari pun Ketika Ada Konflik Di antara Mertua dengan Menantu ini Kita jadi Jalan penengah Tanpa harus Membanding-bandingkan Antara Menantu Dengan mertuanya Seperti itu Kang Deddy Masih di mute Kang Deddy Baik Mudah-mudahan Menjawab ya Bu Ajeng dari Kediri Baik Mas Tanji Bisa Sepertinya sudah Hampir Mozur ya Silahkan bisa Washing statement Di sesi akhir Mas Tanji Oke Kesimpulan dari Pembelajaran kita Hari ini Apa saja Nah teman-teman semua Balik lagi Kalau tadi kita Menurut pada materi Ternyata menurut Kalau masalah Virginia Steyer Itu juga mengatakan Komunikasi adalah Nomor tiga teratas Untuk menjaga Sebuah keluarga Tetap harmonis Tetap Awet Anget Jangan sampai Pernikahan yang kita Jalanin adalah Awet Trajet Kita ada konflik Kita ada yang Nggak disukain Kita ada yang Pengen diberi Masukan Tapi kita lebih memilih Untuk memendam Kalau dipendam Nggak dikomunikasikan Tidak disampaikan Lama-lama itu Akan meledak Lama-lama itu Akan menjadi Bom waktu Yang membahayakan Bukan hanya Perasaan pasangan kita Tapi juga Pernikahan yang kita Sudah jalani Sayang banget Jika Walaupun itu baru Satu hari Baru dua hari Atau bahkan Sudah sampai 26 tahun Jangan sampai lah Kita semua Bercerai Semoga kita Dijauhkan dari hal tersebut Nah Maka caranya adalah Yuk mulai komunikasikan Yuk mulai sampaikan Dengan cara yang Romantis Dengan cara yang baik Kepada pasangan kita Karena memberi masukan Bukan soal Dia berubah Tapi memberi masukan Adalah terkait Mendapatkan Trust and respect Terkait membangun Trust and respect Antara suami Dengan istri Ketika trust and respect Ini sudah terjadi Maka ketika kita Memberi masukan Ketika pasangan kita Memberi masukan Itu akan lebih nyaman Dan kita lebih yakin Untuk melakukannya Sebab Kita yakin dan percaya Bahwa Dirinya dia Juga bagian dari Dirinya kita Hidupnya dia Hidupnya kita Itu kalau sudah terjadi Trust and respect Respect Sedangkan kalau Trust and respect sudah rusak Itu akan lebih Sulit untuk Menyampaikan Masukan Cara membangun Trust and respectnya Bagaimana Yuk mulai dari hal yang sederhana Kenali dulu Pola komunikasi kita Seperti apa Kalau memfeedback Apakah kritisism Apakah Contem Defensiveness Atau stonewalling Yuk kita ubah Dengan Penyembuh Apa sih namanya Penyembuhnya Pakai Gentle start up Building culture Appreciate Take responsibility Dan juga Self-shooting Dan juga self-shooting Kemudian Untuk membangun Trust and respect Juga mulai dari Hadir utuh Dengan pasangan kita Duduk di samping dia Kita Benar-benar Hadir dengan dia Mengikuti Gerak visualnya dia Gerak tubuhnya dia Kita Kepo Kita penasaran Dengan ceritanya dia Dan juga Kita apresiasi Apapun yang diceritakan Oleh dirinya dia Dan yang ketiga Adalah Sampaikan Dengan tulus Perilaku yang positif Ingat perilaku Bukan Judgment Kemudian juga Gunakan sandwich model Dan Tawarkan bantuan Terakhir Ucapkan terima kasih Sekaligus berikan pelukan Dan juga kecupan Untuk pasangan kita Karena pada akhirnya Cara kita menyampaikan Masukan Cara kita berkomunikasi Akan menentukan Kualitas pernikahan kita Dan semoga Teman-teman semua disini Kita semua disini Tuhan berikan Pernikahan yang bahagia Sampai Akhir hayat Nanti Memisahkan kita semua Begitu Lang didi Dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih